Kondisi kerusakan jalan di daerah permukiman suku pedalaman Dusun Sugandi, Desa Nyokan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi, jauh dari Katamulus. Pasalnya jalan tersebut kondisinya rusak dan berlopang. Rusaknya jalan ini juga membuat akses pendidikan dan perekonomian masyarakat sekitar menjadi terganggu. Beginilah kondisi kerusakan jalan di daerah permukiman suku pedalaman Dusun Sugandi, Desa Nyokan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi. Kondisi jalan yang menjadi akses utama masyarakat suku anak dalam ini cukup memprihatinkan jalan tampak rusak dan berlopang. Rusaknya jalan tersebut juga membuat akses pendidikan dan perekonomian masyarakat sekitar menjadi terganggu. Selama bertahun-tahun, puluhan kepala keluarga masyarakat SAD di Dusun Sugandi mendampakkan akses jalan yang mulus. Namun hingga kemerdekaan Republik Indonesia memasuki usia ke-78, harapan warga suku pedalaman ini tak kunjung terwujud. Kondisi kerusakan jalan Dusun Sugandi juga menuai kritik dari warga setempat. Warga mengaku cukup menderita melintasi jalan rusak sepanjang lebih kurang 1 km itu. Terlebih di saat hujan melanda, membuat jalan menjadi licin dan bahkan kerap tergenang air. Pengamatan di lokasi hanya terdapat sebagian kecil jalan beton yang dipangun oleh pemerintah, itu pun kondisinya kini telah mengalami kerusakan. Warga Dusun Sugandi pun terpaksa membangun jalan beton dengan lebar ukuran kendaraan sepeda motor secara swadaya. Ini dilakukan warga karena harapan mereka untuk bisa memiliki jalan yang mulus belum mendapat jawaban dari pemerintah. Masalah jalan ini Pak, kita mencari makan di atas ini Pak. Anak sekolah juga susah Pak, keluar masuknya warga sini. Sama? Sama warga sini, disini semua. Keluar masalah susah Pak. Keluaran orang disini, jalan ini lah Pak, seadanya ini. Ada berapa kakak Pak, mayoritas itu Pak? 75. 75 ya? Tak ampun ni kan jalan kami, jingok BDW. Jadi itu yang paling kami butuh ke Pak, kalau di dalam ini. Masalah jalan lah. Kalau pasang banjir itu Pak, tak bisa lewat, nak belanya beli beras, sampai keluar tak bisa. Kami Pak ingin jalan ini lah yang paling sulit. Susahnya kan, aku banyak selobok botol sini lah. Bagi keluar sana, cari minyak lampu. Dengok botol aku lah. Saronian, pergi nak cari minyak lampu. Sekarang nih Pak, kami ini susah keluar masuknya kan. Jadi harapkan kami jalan ini harus minta bagus gitu. Kalau hujan gimana nih? Wah kalau hujan ini, Saro, apalagi disini ini. Kalau pas itunya banjir. Banjir Pak ya? Kotor pun susah lewat. Ya sekitar sekilo, lebih kurang kan. Satu kilometer ke pepukin warga nih Pak? Mayoritas sukaran dalam semua disini. Pak, jadi mayoritas masyarakatnya kerja apa Pak? Kerja melayan. Melayan Pak ya? Tapi itu kan enggak dapat dipastikan. Tapi kita penghasilan berapa. Sedangkan pengeluaran kita kan perharinya untuk anak sekolah. Dusun Sugandi, Desa Nyogan, Kejamatan Menstong, Kabupaten Muara Jambi ini dihuni oleh lebih dari 70 kepala keluarga. Mereka merupakan warga suku anak dalam yang mendapat program trans sosial dari pemerintah pada tahun 2003 lalu. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.